Desa Sriwe kecamatan Juruwaru dikenal sebagai desa dengan potensi bahari yang begitu memukau. Pemandangan pantai Kaliantannya dan pantai Cemara sudah tersohor hingga kemanca negara. Namun selain Kaliantan dan pantai Cemara, desa Sriwe juga memiliki sejumlah objek pariwisata. Yang rencananya akan dikelola sendiri oleh pemerintah desa. Sebanyak tiga objek wisata yakni wisata mangrove, bendungan, dan pantai masuk ke dalam rencana pengembangan pemerintah desa Sriwe. Dijelaskan Kepala Desa Sriwe, Hudayana, yang pada kesempatan tersebut mendampingi kami melihat potensi desanya, objek wisata pertama yang ingin dikembangkan adalah wisata mangrove. Terletak di sebelah timur pantai Cemara, terdapat kawasan hutan bakau yang juga berbatasan dengan perkampungan nelayan setempat. Di area ini, Pemdes ingin membangun jembatan evakuasi sekaligus objek wisata yang nantinya bisa dikunjungi oleh wisatawan. Lestarinya hutan bakau di Sriwe ditunjang dengan jernihnya air laut yang masuk ke kawasan bakau tersebut dapat menjadi nilai plus wisata mangrove jika nantinya benar-benar direalisasikan. Objek wisata selanjutnya yang ingin dikembangkan Pemdes ialah bendungan Pedah Embung. Sebuah bendungan seduas 30 hektare yang terletak bersebelahan dengan garis pantai di desa tersebut. Pemdes berencana untuk menata bendungan ini dengan membuat lokasi bersantai wisatawan sekaligus lokasi dijajakannya kuliner-kuliner khas masyarakat setempat sekaligus lokasi bersuapoto. Jernihnya air bendungan, tadah hujan tersebut dengan landscape perbukitan yang cantik dipercaya dapat menarik wisatawan berkunjung ke bendungan Pedah Embung ini. Tidak jauh dari bendungan terdapat pantai yang ingin dikelola sendiri oleh Pemdes. Nama pantai ini adalah Pantai Ujung Mas. Bersebelahan dengan Pantai Sapahnai dan Kaliantan, view yang didapatkan di pantai ini tidak kalah memukau. Laut yang bersih dengan bentangan pasir putih yang luas membuat Pantai Ujung Mas layak diperhitungkan sebagai objek wisata andalan desa Seriwe. Di samping Kaliantan maupun Cemara. Hanya saja untuk saat ini usaha dari Pemdes untuk membenahi potensi wisata desa Seriwe ini masih terkendala dengan dipotongnya anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19. Untuk itu, pengembangan tiga objek wisata ini belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Jadi kalau kita bicara masalah objek wisata banyak sekali yang bisa kita kembangkan di sini. Terutama di sini masalah hutan mangrove. Terus yang kedua berdambung. Terus yang ketiga baru pantainya yaitu di Pantai Ujung Mas. Ini seharusnya yang bisa kita kembangkan sebagai objek wisata yang akan jadi sangat booming nantinya. Ini harapan kami di Pemerintah Desa, tapi kendala kami untuk sampai saat ini kenapa kita belum bisa kembangkan yang berkaitan masalah anggaran. Dukungan anggaran ini adalah yang sangat kita harapkan. Bagi dari Pemerintah Pusat sampai di Kabupaten. Kalau rencana kami, kebetulan kemarin malam saya kumpul sama teman-teman pemuda dan ini dari Pogdarwis sama Karantarunanya yang akan bergerak di sana dulu. Kita akan suataya dulu dari pemuda nanti untuk dalam konsep-konsep pembersihan dan kita akan membuat beberapa merugak nanti di sana. Ini sebagai upaya awal dulu. Tapi untuk sementara belum bisa menerima wisatawan ya karena COVID-19 ini? Betul, kita untuk sampai saat ini masih kita tutup dulu. Bagaimana pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Sriwe? Namun perlu diketahui jika untuk saat ini Pemdes belum menyarankan wisatawan untuk berkunjung ke desanya guna mencegah penyebaran virus COVID-19. Pemirsa tempat saya berdiri ini namanya Pantai Ujung Mas, terletak di Desa Sriwe, Kecamatan Jurwaru. Pantai ini bermatasan dengan Pantai Kaliantan serta Pantai Sapa Hai dan Pantai Kemara yang berada di sisi selatan dan Kaliantan yang ada di sisi baratnya. Pendahan pantai ini tentu saja terletak pada garis pantai yang begitu memukau serta pasir buku yang begitu mempesona selain air laut yang begitu jernih. Namun selain Pantai Ujung Mas ini juga terdapat hutan bakau serta bendungan yang ingin dimanfaatkan oleh perintah Desa Sriwe sebagai tempat wisata andalan di Desa Sriwe selain keindahan Pantai Kaliantan dengan kitesurfing serta ikoniknya Pantai Cemara yang memang sudah dikenal sejak tahun. Dari Kecamatan Jurwaru, Suyut Sabterabakti, Ahmad Zulkarnain melaporkan.